Met Gala yang diadakan pada 13 September lalu, membuat sebagian orang bertanya-tanya, apa sih sebenarnya event Met Gala itu? Met Gala merupakan acara pengalangan dana untuk Costume Institute Metropolitan Museum of Art in New York. Met Gala sendiri merupakan sumber utama pendanaan tahunan untuk pameran, akuisisi, dan peningkatan modal departemen. Met Gala telah menjadi salah satu acara amal yang paling terlihat dan sukses menarik peserta dari dunia mode, film, masyarakat, olahraga, bisnis, dan musik. Namun, gak sembarangan orang bisa menghadiri acara tersebut. Mereka yang datang adalah hasil seleksi dari Anna Wintour sendiri. Ketika pertama kali digelar pada tahun 1948, harga tiket Met Gala hanya 50 dolar Amerika Serikat atau sekitar 712 ribu rupiah berdasarkan kurs saat ini. Namun, seiring berjalannya waktu dan di bawah kepemimpinan Anna, harga tiket Met Gala terus meningkat. Saat ini harga tiketnya mencapai 30 ribu dolar Amerika Serikat atau 427 juta rupiah. Anna tersebut dibayarkan dari kantong pribadi atau dari pihak rumah mode yang mengundangnya. Tiap tahunnya pun mengusung tema yang berbeda, tahun ini tema yang diusung adalah American Election. Gak heran kalau para selebriti pun berlomba-lomba menampilkan busana yang unik. Berbeda dengan acara lain yang terlihat jelas suasananya, Met Gala justru tampak misterius. Ketika para peserta berada dalam acara Met Gala, mereka terlebih dahulu mengunjungi pameran sebelum pesta koktel. Setelah koktel selesai, para tamu mengadakan pesta makan malam dengan pertujukan langsung.